Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD menyatakan pihaknya akan berupaya mewadahi penyelesaikan kasus HAM yang sulit diselesaikan dalam sebuah undang-undang. Hal tersebut dinyatakannya setelah peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional di Gedung Merdeka Bandung pagi tadi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD mengajak masyarakat optimis hak asasi manusia di Indonesia dilindungi dan ditegakkan. Menurutnya hal tersebut karena sejak masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang penegakan HAM sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Secara konseptual pihaknya pun sudah meraktifikasi hampir semua ketentuan tentang HAM. Ada yang dimasukkan ke undang-undang dasar dan ada juga yang menjadi undang-undang sendiri. Selain itu ada juga pembentukan lembaga terkait HAM seperti LPSK, Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan Ombudsman. Cakupan HAM pun tidak hanya dikaitkan dengan politik tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Pihaknya pun berupaya menyelesaikan kasus HAM di masa lalu dengan mewadahinya dalam sebuah undang-undang. Penyelidikan HAM masalah lalu itu dibagi tiga. Satu, yang sedang berjalan beradilannya ada beberapa. Yang kedua, yang sudah selesai, sudah diputus tapi selalu diungkit lagi. Padahal masalahnya sudah tidak ada. Lalu yang ketiga, yang memang sulit diselesaikan. Seperti kasus 65 misalnya, kasus 84, terus. Gimana menyelesaikannya? Objeknya, subjeknya tidak jelas, alat buktinya tidak ada. Nah itu kita bicarakan nanti bagaimana cara menyelesaikan. Jadi ada tiga jalur, tapi tiga jalur ini tidak boleh lagi hanya dijelikan wadahnya, tapi diwadahin nanti dalam sebuah undang-undang. Ini adalah cara penyelesaiannya. Sehingga sekali buat, sekali selesai. Apapun keputusannya. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional tersebut dihadiri pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Gubernur Jawa Barat, dan beberapa kepala daerah di Indonesia lainnya. Pada peringatan Hari HAM Internasional tersebut pun diberikan penghargaan bagi para kepala daerah yang dinilai berhasil menegakkan HAM di wilayahnya, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.